Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan, ini ekstraordinari. Saya harus ngomong apa adanya, yang gak ada progres, yang signifikan gak ada. It's a total loan of 27 dollars to 42 people. So it's not even a dollar a piece. So that's what excited me and wanted to do more of it. Kawas ini 200 ribu termasuk 75 ribu untuk membangun masjid. Dan kita insya Allah dengan membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga menurut sabda Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita bahas ya. Oleh rinciannya tentang ini, program Islamic Center for Yatim Tu'afa. Wajolali Islamic Center for Yatim Tu'afa ada di deskripsi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semester. Hari ini Presiden Jokowi memberikan mandat ya. Kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengembangkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah untuk mencukupi kebutuhan pangan Indonesia, penduduk Indonesia dari Kalimantan Tengah kalau ada kekurangan itu bisa disuplai dari lumbung pangan yang nanti dikembangkan oleh Prabowo Subianto itu ke seluruh daerah ya, baik misalnya Ubi, Padi, dan lain-lain. Pokoknya kawasan lumbung padi itu terintegrasi, lumbung pangan itu ya, sebagai cadangan strategis nasional, kira-kira begitu. Gabungan dari, apa namanya itu, pertanian, perkebunan, dan peternakan ya. Dan tentu gagasan yang sangat indah ini mendapat kritik ya dari pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Siapa namanya Ujang Komarudin ya, nanti kalau begitu caranya, ini kan Prabowo Menteri Pertahanan katanya, kenapa ngurusin pertanian? Itu tugasnya pertanian, harusnya mandat itu diberikan kepada Menteri Pertanian supaya nggak tumpang tindih ya. Karena tugas utama dari Menteri Pertahanan itu menjaga ketahanan negara, menjaga keutuhan negara, bukan mengembangkan lumbung pangan ya. Tapi tentu di challenge ya, sama pikiran yang sebaliknya baik dari KSP ya, kantor, staf, kepresidenan maupun dari Gerindra, bahwa katanya ketahanan negara itu termasuk bagian ketahanan pangan itu bagian dari ketahanan negara ya. Pokoknya pertahanan itu harus dimana, yang lebih luas, nggak sekedar mempertahankan negeri dari serangan musuh, dari ancaman musuh, tetapi juga dari kelaparan dan lain-lain lah gitu. Jadi saya sendiri melihat dari perspektif sejarah ya, ini memang satu gagasan yang dari Pak Presiden yang kelihatannya indah dan bisa menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Padahal tidak ya, kalau kita lihat misalnya dari pekerjaan dan pemikiran-pemikiran dari perai hadiah Nobel di bidang perdamaian tahun 2005, yaitu dari Bangladesh itu namanya siapa? Muhammad Yunus ya. Muhammad Yunus itu dapat Nobel, penghargaan tertinggi di bidang perdamaian dari panitia di Oslo, Norwegia sana. Itu di bidang perdamaian karena pekerjaan selama hampir 30 tahun yang dilakukan oleh siapa itu? Muhammad Yunus ya. Yaitu dia mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan yang sistematis ilmiah dan istimroria, menghabiskan seluruh usianya, hampir 30 tahun di Bangladesh untuk memotong akar kemiskinan di negerinya yaitu Bangladesh ya. Lewat metode Grameen Bank itu, Bank Desa, Grameen Bank itu. Nah, yaitu intinya, Grameen Bank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang alumni dari Chicago itu, doktornya itu, doktor ekonomi kalau tidak salah, itu berhasil mengentaskan kemiskinan di Bangladesh lebih dari 50% selama hampir 30 tahun. Itu faktanya dengan memberikan pinjaman-pinjaman kredit yang mikrofinance sangat kecil untuk ibu-ibu wira usaha, sehingga ibu-ibu yang berwira usaha yang memberikan cicilannya itu per minggu, itu kemudian ibu-ibu itu bisa menyelesaikan apa? Kemiskinan di keluarganya, sehingga dengan pendekatan Grameen Bank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus itu, kemiskinan itu putusnya, apa namanya, selesai pada generasi kedua, generasi dua sudah tidak miskin lagi, karena pekerjaan dari sistem yang dikembangkan oleh Grameen Bank, yaitu memberikan pinjaman kepada ibu-ibu untuk wira usaha. Ibu-ibu miskin bukan memberikan kredit yang besar. Nah, metode yang dikembangkan oleh Grameen Bank itu, kemudian diadopsi oleh seratus negara di dunia, karena memang terbukti berhasil untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pekerjaannya yang mengentaskan kemiskinan dengan metode yang sangat canggih, yaitu Grameen Bank, yang dikerjakan dengan jaringan yang luas, melibatkan banyak orang, banyak cabang-cabang Grameen Bank di seluruh desa, mana itu di Bangladesh, dan menghasilkan kemiskinan yang dipotong lebih dari 50 persennya, itu menghasilkan penghargaan dari internasional, yaitu perdamaian. Kemudian kita bertanya, kenapa mengentaskan kemiskinan, yang dia dapat adalah hadiah perdamaian? Ya, karena paradigma baru yang berkembang di lingkungan elit, panitia Nobel itu, ada paradigma baru bahwa peperangan itu, gitu ya, terjadi karena persoalan ekonomi. Oleh karena itu, ketika ekonomi itu bisa diselesaikan, secara tuntas dengan menyelesaikan akar-akar kemiskinan, yang sudah dibuktikan oleh metode Grameen Bank itu, maka kemungkinan kecil terjadi konflik-konflik sosial, karena orang sudah tidak miskin lagi. Biasanya peperangan itu terjadi karena adanya perebutan sumber-sumber ekonomi, dan karena akarnya adalah kemiskinan. Jadi ada paradigma baru, di tingkat panitia Nobel itu, sehingga mengalugriahi si Muhammad Yunus itu, menjadi peraih Nobel Bidang Perdamaian, karena pekerjaannya mengentaskan kemiskinan dengan metode yang terbukti berhasil, mengentaskan kemiskinan di Egon Grameen Bank. Nah, sekarang kita mencoba melihat lombong pangan itu akan menyelesaikan kemiskinan. Saya kira tidak ya. Ini terlalu global dan terlalu ingin melakukan semacam crash program ya, bahwa nanti kelaparan itu bisa dicegah dengan adanya cadangan strategis nasional lombong pangan di Kalimantan Tengah. tanpa berusaha bersusah Pak Ayah untuk mengatasi akar masalahnya itu kemiskinan. Kemiskinan itulah akar dari masyarakat Indonesia. Bukan kelaparan ya. Kelaparan itu karena kemiskinan. Nah, kemiskinan haruslah diselesaikan dengan pendekatan wira usaha, dengan sistem yang canggih seperti Grameen Bank. Nah, sistem Grameen Bank itu yang diikuti oleh 100 negara. Bukan kalau di Indonesia diikuti atau tidak ya. Jadi, saya merasa lombong pangan itu adalah proyek yang akan tidak menyentuh akar masalahnya. Apalagi nanti dikejar tayang ya. Supaya berhasil sampai sebelum tahun 2024 itu berakhir. Masa pemerintahan Jokowi. Jadi, pendekatannya sangat politis yang betul-betul tidak menyentuh hatinya tidak betul-betul untuk rakyat. Karena hanya proyek-proyek politis seperti lombong pangan ini bisa diperkirakan. Itu nanti setelah pemerintahan berakhir. Berakhir pula ide lombong pangan itu. Karena tidak jenyuin sebagaimana proyek pesawat R-80 yang karya Habibie itu. Kemarin Mei, bulan Mei kemarin dikeluarkan dari PSN, proyek strategis nasional. Karena akan dipastikan proyek itu melampaui tahun 2024. Tidak selesai pada tahun 2024 saat berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, cara berpikir yang sangat politis dan betul-betul tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat pada long term, pada jangka panjang. Itu, itulah akar masalah munculnya lombong pangan. Yang seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan akar kemiskinan itu. Jadi, saya kira harus dicari solusi yang cukup komprehensif dan betul-betul diniatkan ya untuk menyelesaikan akar kemiskinan dengan sistem ya. Bukan dengan pendekatan politis yang karikatif ya. Yang karikatif itu tambah sulam. Karena kemiskinan itu tidak diselesaikan dengan memberikan bantuan BLT begitu, atau mensuplai cadangan pangan kan. Akarnya adalah penguasaan sumber-sumber ekonomi yang diambil orang banyak. Bukan dengan orang banyak, diambil oleh sekelintir kelompok sosial di Indonesia sehingga rakyat tidak punya lahan, tidak punya sumber-sumber ekonomi. Dan harus dibantu oleh pemerintah lewat wira usaha. Boleh juga dipelajari sistem Grameen Bank itu. Yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang terbukti bisa menyelesaikan akar masalah. Dan itu akan mengurangi, jika orang sudah selesai kemiskinannya, itu akan mengurangi konflik sosial dan memperkuat pertahanan negara. Karena orang bisa memiliki penghasilan sendiri dengan kekuatan wira usaha yang dibantu secara sistemik dan terus-menerus oleh pemerintah dalam waktu yang lama, mungkin sepanjang hidup atau selama 30 tahunnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Yunus. Muhammad Yunus meskipun Muhammad Yunus bukanlah bagian dari pemerintahan, tapi dia sebagai seorang bagian patef masyarakat madani atau civil society. Dan pekerjaan mengurus orang miskin bukanlah pekerjaan 5 tahun atau 10 tahun, tapi mengurus orang miskin dan mengentaskan kemiskinan pada level kedua, pada generasi kedua, itu adalah pekerjaan sedikitnya 30 tahun. Saya yuk diperomuka, tukang donat dari pemerintahan youtuber, tercua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya, itulah ya. Ini jangan kejar tayang kalau menguruskan masyarakat, itu betul-betul dari hati ya. Ya, meskipun saja. Kesuksesan orang lain atau kesuksesan Muhammad Yunus, Kramin Peng, itu perlu juga dipelajari. Secara sungguh-sungguh ya. Oleh pemerintahan berikutnya ya, setelah era sekarang berakhir. Kalau betul-betul cinta terhadap rakyat kecil ya. Atau membela kaum du'afa kalau bahasa agamanya itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.